Seorang anak di Jakarta Pusat memasukkan kaleng biskuit ke kepalanya. Namun kaleng ini tersangkut dan tidak bisa lepas. Adapun di Jawa Timur kepala seorang anak di Kabupaten Madiun terjepit di antara pilar tembok saat hendak mengambil pesawat mainan yang masuk ke celah pilar tembok. Video petugas pemadam kebakaran Kabupaten Madiun, Jawa Timur menyelamatkan Aska Erlangga Pramatama yang kepalanya terjepit pilar di teras rumahnya di desa Sumber Bening. Kecamatan Belerejo menjadi viral di media sosial. Untuk mengeluarkan kepala bocah berusia 8 tahun ini petugas damkar terpaksa merusak pilar menggunakan palu dan pahat besi. 15 menit berselang kepala Aska bisa dikeluarkan dari pilar dalam kondisi tanpa luka. Dia purwanti Bunda Aska menuturkan kepala putranya terjepit saat hendak mengambil pesawat mainan yang masuk ke celah pilar tembok di teras rumah pada Rabu siang 26 April. Dia pun menghubungi pemerintah desa Sumber Bening dan diteruskan ke tim damkar Kabupaten Madiun. Sama teman-temannya main pesawat itu terus mau ngambil pesawat itu masuk ke situ terus gak bisa keluar. Dia panik terus langsung telepon Pak Lora terus langsung sama Pak Lora ditelepon nih sama petugas damkar. Sudah sampai di lokasi, petugas dengan melihat situasi kagaan mempersiapkan kelengkapan alat dan langsung evakuasi sekitar 15 menit. Sementara di ibu kota, seorang anak di jalan kampung Bugis, Kemayoran Jakarta Pusat pada selasa malam 25 April mengalami kejadian tidak terduga saat memainkan kaleng biskuit. Kaleng biskuit ini tersangkut di kepalanya dan tidak bisa dilepas. Oleh kedua orang tuanya, bocah ini kemudian dibawa ke pos pemadam kebakaran sektor Kemayoran untuk meminta bantuan petugas damkar melepaskan kaleng biskuit yang tersangkut di kepala. Setelah proses penanganan selama 23 menit, kaleng biskuit bisa dilepaskan dari kepala anak ini. Tim Liputan, CNN Indonesia